Sudah haid lagi, sudah istrinya kadakanlah usia 45-50 Sudah tidak haid lagi, dicerai Dicerai, itu masa idanya berapa lama? Salah satu Ashur Tiga bulan, kalau ini jelas, tiga bulan Dicerai tanggal 15 Rabiul Awal Maka 15 Rabiul Thani, 15 Jumadil Awal 15 Jumadil Thani, baru habis masa idah Baru habis masa idah Begitu ya, sebagaimana yang Allah SWT katakan Walai ya isna minal mahidi min nisaikum inirtaptum faiddatuhunna Salah satu Ashur Wanita-wanita yang sudah tidak haid lagi Dari istri kalian yang kalian cerai itu Maka idahnya tiga bulan Walai lam ya idna Termasuk juga wanita yang memang belum pernah haid alias Dia masih kecil Dari ayat inilah para ulama menyimpulkan Boleh menikahi wanita kecil Anak kecil Anak kecil boleh Cuma ya tentu saja Bukan berarti seperti sekarang ya Pedofil segala macam ya Bukan seperti itu Apa namanya Prakteknya Bukan berarti ada orang Sekarang ada orang yang punya penyakit Senengnya sama anak kecil Nah itu juga bahaya Bukan berarti langsung digauli segala macam Tidak Ya sebab Tidak tahu Katanya dahulu ada orang-orang Yang menikahi anaknya masih kecil Tapi mereka masih dipisah Nanti kalau sudah dewasa baru Nyambung lagi Baru bergabung Ya Baik Kemudian Walmutallakotu qobladduhuli biha la iddata alaiha Ya Ini kalau ini Lebih seru lagi nih Wanita yang ditalak sebelum digauli Ada enggak wanita sebelum digauli Tapi sudah ditalak Itu enggak ada iddahnya Tidak ada Iddahnya Dalam surat Al-Ahzab Ayat 49 Allah katakan Ya ayuhaladzina amanu Iza nakah tumul mu'minati Thumma tolaktumuhunna min qobli antamasuhunna Fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha Wahai orang beriman Kalau kalian nikahi seorang wanita Lalu kalian talak sebelum Kalian gauli Maka Wanita-wanita tersebut Tidak memiliki Masa iddahnya Ya Ya wallahualam mungkin dia menikahnya dari jauh Begitu ya Setelah nikah Hidup lama Terpisah Enggak ada harapan Ya udah dicerai Itu kan belum digauli Berarti tidak ada iddah Iddahnya Atau wallahualam ada juga kasus misalnya Di akad pernikahan Baru selesai akad pernikahan Terjadi keributan Entah gimana Sebabnya Lalu dicerai Ya sudah Berarti tidak ada masa Tidak ada masa iddah Begitu ya Tidak ada masa iddah Kemudian Wa yajibu lil mu'taddati Wa yajibu lil mu'taddati Wajib bagi wanita yang diiddah Ar-roj'i ya Ini yang penting Bagi wanita yang mengalami Masa iddah roj'i Mapa apa iddah roj'i Talak satu Dan talak Dua Wanita Dicerai oleh suaminya Dicerai oleh Suaminya Begitu ya Kemudian Itu talak satu Talak dua Dan masih masa iddah Sebulan dua bulan Begitu ya Apa wajib bagi mereka Asakna wannafaka Wajibnya bagi suaminya Suami masih wajib Memberikan Tempat tinggal Jadi jangan sampai Orang baru Dicerai langsung Diusir Kalau orang sekarang kan begitu Ya Itu gak boleh Dicerai sudah Tapi masih satu Satu rumah Cuma beda kamar lah ya Orang sekarang Bilangnya pisah ranjang Begitu ya Wannafaka Termasuk juga nafkah Dikasih uang belanja Jadi dua bulan Tiga bulan Normal Dikasih uang belanja Cuma mereka udah gak tidur Barang begitu Bahasanya Wannafakoh Itu kalau Talak satu Dan talak Talak dua Begitu ya Jadi memang Sering dikatakan oleh Para ulama Wanita yang masih Dalam masa iddah Setelah talak satu Dan talak dua Hakikatnya Masih menjadi Istri Dari Laki-laki Yang mencerai Jadi suami yang mencerainya Hakikatnya cuma Hakikatnya itu Bahkan gak boleh dia Dinikahi oleh orang lain Bahkan sekedar Di lamar pun Gak boleh Sekedar Di lamar pun Tidak Tidak boleh Begitu Karena Hakikannya dia masih Istri orang lain Bahkan sebenarnya Gak boleh Dia keluar Kalau itu gak boleh Langsung keluar Allah subhanahu wa ta'ala Katakan Askinuhunna Min haithu sakantum Min wujdikum Walatudorruhunna Litudayiku alaihinna Wa inkunna ulatihamlin Fa'anfiku alaihinna Hatta yadana hamlahun Ya Jadi Harus Apa namanya Tetap Masa iddahnya Harus tetap Diberikan sakan Tempat tinggal Dan nafkah Ya bahkan Kalau tadi dikatakan Ya Wanita hamil Dicerai Sampai kapan Sampai melahirkan Sementara Masa hamil itu Bisa lama Sembilan bulan Berarti selama Sembilan bulan itu Ya tetap Dikasih Tempat Dikasih Nafkah Ya dikasih Nafkah Bahkan Kalau Dalam Masa iddah Raj'iyah ini Suaminya meninggal Suaminya meninggal Masa iddah Raj'iyah Talak satu Talak dua Dia masih dalam masa Iddah Suaminya meninggal Dapat waris gak Istrinya Dapat Istrinya masih Dapat Jadi Sebenarnya Istri yang Ditalak satu Dan dua Itu Hakikatnya Masih istrinya Cuma Itu tadi Ya pisah ranjang Saja sudah Yang kalau Tidak rujuk Sampai habis Masa iddah Berarti sudah Ya lepas Dia Sudah bukan Istrinya lah Istrinya lagi Karena itu memang Masa iddah Dalam Talak Raj'iyah ini Selain tadi Untuk Memastikan Apa namanya Memastikan Baru'atul Rah'im Ya Bebasnya Rah'im Dari Suami Pertama Di antara Hikmahnya Adalah untuk Memberikan Kesempatan Atau Waktu Bagi Kedua pihak Berpikir Ulang Ya terkait Dengan Perceraian Mereka Boleh jadi Setelah Seminggu Setelah Sebulan Mereka Berpikir Kalau begitu Kita balik Aja deh Ternyata Bercerai itu Gak enak Hidup Gak teratur Anak-anak Gak keurus Udah kita Balik Nah kalau Masih dalam Masaida Mau balik Mau rujuk Gampang Tinggal balik Aja langsung Gak perlu ada Akad baru Mahar baru Ya dengan Proses-proses Yang kita kenal Dalam akad Pernikahan Kemudian Wajab Wayajibu Lilba'in As-Sakna Ya Dan wajib Bagi suami Bagi Suami Kepada Istrinya Yang ditalakba'in Ya Talakba'in Itu maksudnya apa Disini Ba'innya Ba'in kubrok Maksudnya Ya Maksudnya Talak tiga Jadi talak satu Sudah Cerai Rujuk lagi Talak dua Talak lagi Cerai Rujuk lagi Talak dua Talak yang ketiganya Berarti ketika Dia talak tiga Itu jadi Talakba'in Rujuknya Sudah gak bisa Kalaupun mau rujuk Seperti kita katakan Dia harus nikah lagi Sama orang lain Digauli Lalu diceraikan Itu kalau mau rujuk Berat Artinya gak bisa Rujuk dengan cara Seperti yang kita kenal Dalam tolak Rojai Cuma Talak tiga ini Sang istri Tetap harus Melewati Masa iddah Harus tetap Melewati masa Masa iddah Ada iddahnya Dan bagi suami Tetap Harus Memberikan Sakan Memberikan Tempat tinggal Jadi Gak dikuarin dulu Gak dipisah dulu Apalagi Kadang-kadang Sebagian Suami istri Rumahnya Milik istrinya Itu apalagi Itu mas suaminya Yang keluar Bukan istri Bukan istrinya Bukan istrinya Tapi Dunan Nafakoh Kalau talak Ba'in ini Tidak wajib Suaminya Memberikan Nafkah Ila Ila Antakuna Hamilan Kecuali Kalau istrinya Hamil Ya Kecuali Kalau istrinya Hamil Begitu ya Kalau istrinya hamil Di talak Di talak Ba'in Talak ketiga Harus Memberikan Sakan Tempat tinggal Dan Nafkah Dan Nafkah Kemudian Wa yajibu Alal Mutawaf Anha Zawjuh Al Ihdad Nah ini juga yang Penting juga Dipahami ya Kalau zaman sekarang ini Sudah banyak yang Yang Gak mau Pakai Ya dengan berbagai Alasan memang Wa yajibu Alal Mutawaf Anha Wajib Bagi istri Yang ditinggal Mati suaminya Al Ihdad Ihdad Kalau bahasa Ihdad sekarang itu Berkabung ya Tapi berkabungnya Khusus Kalau dalam bab ini Jadi Kalau wanita Ya Ditinggal Mati suaminya Itu ada Dua hukumnya Selain Melewati Masa Iddah Juga Melewati Masa Ihdad Masa Ihdadnya itu Seiring Dengan Masa Iddah Masa Ihdad Seiring Dengan Masa Iddah Kalau orang di Arab Dikenal dengan Yaumul Hadad Apa Masa Ihdad itu Wahuwa Al-imtina Minazina Wattibi Ya Yaitu Tidak Apa Namanya Tidak Tidak Memakai Perhiasan Dan Wawangian Ini ada Sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Tidak Ya Atas Suaminya Jadi Kalau ada Misalnya Seorang Wanita Kalau di kita Insya Allah Jarang Ditinggal mati Mungkin Anaknya Bapaknya Itu dia Sampai berkabung Berhari-hari Berbulan Lebih dari Tiga Itu Tidak boleh Dia 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 Dilarang Malah Ya Memang Sedih Pasti Tapi Jangan Sampai Kemudian Hidupnya Tidak Normal Begitu Ya Diliputi Tenggelam Dalam Kesedihan Tapi Kalau Yang Meninggal Adalah Suaminya Maka Dia Dukanya Itu Sampai Empat Bulan Sepuluh Hari Sampai Empat Bulan Sepuluh Hari Begitu Ya Baik Tidak Boleh Apa tadi Memakai Perhiasan Dan Wawangnya Ya Juga Wa'alal mutawaf Fa'anha Zawjuha Walmabtutah Ya Kemudian Mula Zamatul Bayti Illa Lihajah Termasuk Juga Ya Termasuk Juga Apa Namanya Bagi Wanita Yang Tinggal Suaminya Adalah Tetap Di Rumahnya Tidak Keluar Dari Rumahnya Kecuali Ada Kebutuhan Kecuali Ada Kebutuhan Ya Jadi Kalau Seseorang Ditinggal Mati Suaminya Maka Dia Tidak Berhias Tidak Memakai Wangian Dan Tidak Keluar Dari Rumahnya Kecuali Ada Kebutuhan Ini Agak Repot Yang Ini Ya Tidak Keluar Rumah Kecuali Ada Kebutuhan Jadi Kalau Seorang Wanita Ditinggal Mati Suaminya Hendaknya Dia Melewati Masa Ihdad Dan Ulama Para Ulama Umumnya Mengatakan Ini Wajib Bukan Sekedar Makruh Bukan Sekedar Sunnah Tapi Wajib Meskipun Kalau ada Kebutuhan Jangan Dilarang Misalnya Kebutuhan Mendesak Yang tidak Bisa Dihindari Dia harus Berobat Misalnya Atau Dia butuh Sesuatu Tidak Ada yang Bisa Disuruh Dia harus Beli Ini Beli Makanan Mungkin Saja Anak-anaknya Tidak Ada Atau Siapa Dia cuma Di rumah Sendirian Dia makan Butuh Belanja Dia butuh Tapi Kalau Di luar Itu Sekedar Kondangan Sekedar Arisan Nah Itu Sebaiknya Semestinya Dia tidak Keluar Dari Rumahnya Ketika Masih Dalam Masa Iddah Dan Ihdad Tadi Dan Ihdad Tadi Ya Wallah Alam Bishwab Para Anis Kalian Itu Bahasan Kita Terkait Dengan Masa-masa Iddah Bagi Kaum Wanita Baik Yang dicerai Atau Ditinggal Mati Suami Suaminya Wallah Alham Jika Mau ditanyakan Silahkan Ya Salam Salam Alhamdulillah ya 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 Hai 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 kalau talaknya itu jatuh atas gugatan istri atau disebut hulu disebut hulu dan kemudian jatuh talak misalnya berdasarkan ketetapan pengadilan ini disebut hulu kemarin sudah kita bahas masalah hulu bahwa kalau talak itu sifatnya hulu karena istri menuntut talak dan siap memberikan kompensasi kepada suaminya lalu suaminya menjatuhkan talak atau pengadilan yang menjatuhkan talak maka itu hulu dari segi iddah tetap berlaku masa iddah berlaku masa iddah cuma itu kan nanti kalau dalam bahwa fikir tidak disebut talak sebenarnya disebutnya fasah perceraiannya fasah fasah itu bedanya dengan talak khusus kalau talak satu dan dua tidak ada rujuk tidak ada rujuk tidak ada rujuk artinya kalau suaminya atau dua-duanya sepakat mau balik lagi dia harus menikah ulang lagi akat nikah lagi paham gak? kalau tadi kan kalau talak biasa kalau mau rujuk perlu akat lagi gak? kalau masih masa iddah gak perlu ah gak perlu akat lagi langsung saja rujuk gak perlu akat lagi tapi kalau talaknya hulu karena istri yang menuntut agar suami menceraikannya lalu ternyata setelah jatuh talak mereka pengen balik walaupun masih dalam masa iddah gak boleh rujuk gak boleh rujuk maksudnya gak boleh rujuk itu bukan gak boleh balik enggak gak boleh rujuk itu karena kemarin udah kita bahas ya istilah definisi rujuk yang sering dipahami oleh masyarakat kita dengan definisi rujuk yang dipahami dalam ilmu fikir itu beda kalau kita kan yang penting balik namanya rujuk kalau dalam fikir kalau balik dalam masa iddah baru namanya rujuk yang tidak perlu lagi akat pernikahan pernikahan kalau sudah habis masa iddah pengen balik lagi kalau dalam fikir gak disebut rujuk ya nikah biasa lagi nikah biasa nikah biasa lagi ya cuma orang kita kan gak bisa bedain mau masih masa iddah di luar masa iddah kalau balik lagi namanya rujuk begitu bahkan orang berantem orang apa rujuk bukan suami istri rujuk juga gitu ya jadi dipakai dengan bahasa umum jadi kalau masih kalau hulu tidak tidak ada rujuk dalam arti gak bisa balik lagi kecuali dengan akat nikah walaupun belum habis masa iddah iddah begitu ya jadi tetap masa iddahnya berlaku tapi tidak bisa rujuk dalam arti langsung balik tanpa akat nikah kalau mau balik harus dengan akat nikah yang yang baru baik habis masa iddah atau belum habis masa iddah baik terkait dengan talak tiga dan kemudian pengen balik lalu kemudian direkayasa nah itu para ulama mengatakan tidak boleh tidak berlaku ya itu disebut kalau dalam bahasa hadis namanya la'anallah at-taisul musta'ar ya dianggap seperti kambing sewaan gitu ya jadi ada orang pengen balik lagi ini kalau saya gak nikah sama orang lain gak bisa maka dia pora-pora nikah dia suruh orang apa begitu nikahi saya nanti saya cerai nanti cerai biar dia bisa balik itu gak boleh jadi semuanya harus normal ya harus normal ya berlangsung apa adanya bukan rekayasa mereka betul-betul menikah dan memang ingin menikah selamanya cuma mungkin di tengah jalan cerai ya kalau sudah habis masa idahnya mau balik kepada suami mantan suami yang pertama baru boleh kalau kayak tadi direkayasa tidak boleh ya ini makanya sering kita katakan kalau sudah talak bain kubro talak tiga itu potensi untuk balik lagi sangat su sangat sulit karenanya jangan main-main dalam masalah talak ya kalau sudah terjadi sekali sudah lah cukup dia rujuk udah gak lagi-lagi deh talak ya kalau sebab kalau dia rujuk dia talak lagi talak dua dia rujuk lagi dia talak lagi talak tiga talak bain begitu ya maka jangan sekali-kali kita mudah ya melakukan talak kecuali memang kondisi-kondisi yang sangat darurat ini kadang-kadang enggak ya baru sekali talak udah langsung talak tiga semangat banget gitu ya itu juga berlebih-lebihan hal-hal kayak gitu biasanya kalau lagi emosi seakan-akan tertutup semua pikiran yang lain wallah ada lagi yang lain silahkan ya 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 betul ya ya memang gak usah kita ikut masuk-masuk ke dalam ya gak usah setiap berita diperkembangannya dibaca satu-satu capek banget hidup kayak gitu udah gitu emosinya ikut-ikutan lagi ikut marah, ikut komen, ikut apa gitu ya padahal kadang-kadang juga faktanya gak seperti itu juga ya setelah kita marah-marah mereka malah tawa-tawa berduaan cukup dari jauh lah dari jauh karena mungkin kadang-kadang kita gak bisa menghindar kebaca juga sih judulnya ya judulnya kebaca oh begini, oh begini ya sudah lah cukup itu semua kita jadikan ibroh pelajaran begitu ya umum aja detail-detailnya kita gak perlu ya sampai ikut-ikutan emosi ikutkan berpihak sema-pihaknya sama istrinya sema-sama suaminya ah udah capek datu hidup kayak gitu ya masih banyak sekali info atau pelajaran atau hal positif yang dapat kita gali dari yang lain makanya jangan gak usahlah kayak-kaya gitu kita itu urusan mereka berdua rumah tangga dan lain sebagainya ya gak usah sampai akhirnya berpihak ini ada yang sampai nangis katanya ini ada anak yang orang yang curhat di Mersos nih gara-gara sini nih mak saya jadi gak mau nyuci saya jadinya nyuci datu katanya ah itu repot jangan sampai kayak-kaya gitu ya apa namanya kita itu sama arti sama apa sampai ikut-ikutan sedih ikut-ikutan kecewa dan lain sebagainya cukup semua itu jadi pelajaran ya dan pelajaran yang sangat berharga bahwa rumah tangga itu ya faktanya banyak sekali bahwa permasalahannya bukan sekedar soal ekonomi bahkan bukan sekedar cantik ganteng ya istrinya cantik suaminya ganteng tapi juga berantakan keluarganya artinya bukan soal itu ya itu bukan soal yang paling prinsip yang paling dekat itu berkeluarga itu adalah bagaimana semuanya sama-sama dekat sama Allah gitu saja yang paling gampang gitu sama-sama dekat sama Allah gampang gitu ya yang penting dua-duanya pengen dekat sama Allah sehingga ada yang memberikan sebuah sebuah apa namanya gambaran yang sederhana ini suami ini istri biasanya suami istri itu kan banyak perbedaan-perbedaannya ya entah dari suku dari karakter dari apa tapi kalau dua-duanya sama menuju Allah lama-lama akan akan dekat begitu ya lama-lama akan dekat tentu saja kedekatan kepada Allah bukan sekedar masalah ibadah tapi juga masalah akhlak masalah yang lainnya insya Allah akan sama-sama mendekatkan ya bahkan boleh jadi yang dulunya mungkin kurang tapi suka dan seterusnya tapi setelah sekian lama bergaul melihat akhlaknya melihat kebaikan-kebaikannya wah itu bisa-bisa gak bisa berpisah begitu ya gak bisa berpisah karena sering saya katakan bahwa tampang seseorang itu ada dua sebenarnya kalau dalam bahasa namanya khalkan wah huluqah Rasulullah itu bagusnya bukan sekedar parasnya bukan sekedar khalkannya tapi khuluknya ya kanan Nabi SAW ahsanan nasih khalkan wah huluqah Rasulullah itu adalah orang yang paling bagus ya apa namanya parasnya juga akhlaknya jadi dua-duanya paras dan akhlak cuma yang akan lebih bertahan adalah akhlaknya akhlak akhlaknya kalau parasnya ya lama-lama juga akan ketahuan sendiri ya mulai keriput mulai apa mulai apa ya mulai bahkan jangan kan sudah begitu masih ganteng masih cantik kalau akhlaknya buruk tetap akan tidak nyaman seorang walau cantik walau ganteng ternyata akhlaknya buruk begitu kita pun juga kan gitu dalam pergawalan sehari-hari ya kita lihat nih orang cantik benar eh gak taunya judas udah males lah kita gitu ya itu kan akhlak tapi ada orang ya biasa gitu tapi masya Allah sangat sabar sangat akrab sangat nyaman itu akan berbeda begitu makanya ya apa gambaran-gambaran yang sering digambarkan dalam film dalam apa begitu kadang-kadang banyak sekali yang palsu ya banyak sekali yang palsu pasangan kelihatannya mesra-mesra sering tampil bersama gitu ya gak taunya berantakan ya dan seterusnya ya jadi memang berita-berita ya kalau bahasa sekarang apa entertainer ya segala macam itu apa berita gosip lah ya kalau orang bilang kalau dulu bahkan para majusul lama kalau tidak salah udah mengeluarkan itu ya fatwanya bahwa acara-acara gosip kayak gitu itu haram ya tidak tidak dibenarkan ya tidak dibolehkan memang ya bagi orang menarik banget ini pengen tahu gimana sih perkembangannya gitu dan orang-orang berita paling tahu banget caranya tuh biar menarik emosi masyarakat baik baik mungkin sampai disini ya mudah-mudahan bermanfaat kita tutup dengan doa khafartu majlis subhanakallahumma bihamdika ashadu alla ilaha ila anta astagfiruka wa atubi laik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati